Intro Sebelum jeda, Bang Pitra menjelaskan bahwa Afif ini dalam tanda kutip anak yang nakal ikut tawuran di usia 13 tahun. Kalau dari keluarga seperti apa keterangan? Saya kira framing semacam ini adalah banyak modus yang terjadi. Yang mana yang dipraming? Itu kan versi polisi yang dipraming itu yang mana? Anda harus jelaskan dulu, framingnya dimana gitu loh. Yang dikatakan framing itu. Anda punya bukti apa kalau Afif itu pelaku tawuran? Apakah sudah ada penyidikan? Belum ada penyidikan. Anda harus percaya penegak hukum dong? Anda seorang pengacara, lakasnya Anda percaya siapa kalau bukan penegak hukum? Saya ingatkan Anda, asas praduga tidak bersalah. Itu versi polisi yang menyampaikan seperti itu. Kita harus percayakan kasus ini kepada pihak kepolisian. Kalau memang Anda punya bukti, Kalau Anda punya bukti, Tersangka saja belum, Anda meluduh itu. Oke, kita ganti. Ini framing yang biasa dilakukan kepolisian. Kepada korban. Dan masyarakat telah melihat itu, sehingga menjadi notoyer peyton. Baik ya, supaya ini tidak jadi ajang framing-framingannya. Akan saya ceritakan kejadian yang saya dengar dari pihak polisi maupun dari Youtube yang ada. Silahkan, Pak. Kasus ini ya sebetulnya bermula dari Polda Sumbar membubarkan rencana tawuran. Itu yang terjadi. Ada rencana tawuran, terus kemudian dia minta backup. Jadi Polsek ini minta backup 30 orang dari Polda. Kemudian ketika itu diajarkan pengejaran. Pengejaran abur kenceng yang paling belakang adalah yang di sepeda motor dinaikin oleh Adit memboncengkan Afif. Oleh polisi yang ngejar, ini tim mengejar ya, diserempet, ditendang akhirnya. Terus gitu jatuh, dua-duanya terguling-guling. Bapak sudah lihat videonya juga? Ada. Sudah lihat? Sudah lihat videonya yang bawa celurit segala itu. Ada, Kapolda. Siapa yang bawa celurit, Pak? Apa? Siapa yang bawa celurit? Jangan tanya dulu. Saya mau memastikan cerita Bapak. Silahkan, Pak. Rengganan tawuran mereka pada bawa celurit ya. Kemudian ketika dikejar, sebagian membuang, sebagian masih ada yang bawa. Nah itu si Aditnya itu ditendang, dia jatuh terguling-guling, sehingga lecet-lecet. Setelah itu kemudian datang tim penyapu. Nah ketika terguling-guling itu, Afif melari ke jembatan, ngomong sama Adit, Bang, kita lompat aja. Dicegak oleh si Adit. Apakah di video terlihat? Enggak, saya ini keterangan saksi yang ada. Saksi yang mana? Videonya enggak ada. Saksi yang ada. Saksi yang ada. Silahkan. Satu saksi bukan saksi. Jadi jangan semua memaksakan harus radio-video. Jangan dibantah dulu lah. Silahkan. Ini yang saya lihat ini. Terguling-guling jatuh tadi ya. Bang, lompat aja. Adit ngomong, jangan, jangan lompat. Jangan lompat. Kemudian si Adit balik, ambil nyari HP. Habis dia kan enggak ada. Pas dia balik gini, dia ditangkap oleh orang tim penyapu di belakangnya. Gitu loh. Setelah itu kemudian lihat, Habis juga enggak ada. Dia bilang sama yang menangkap, Pak, temen saya lompat. Polisi yang diajak ngomong itu, ah itu tinggi. Enggak dihiraukan sama polisi ini, Pak. Kemudian ini Habis, eh sorry, Adit ya, bersama dengan 17, atau 18 ya, 17 yang, 17. yang tawuran itu tadi, dibawah Kapolsek. Polsek Kuraji. Nah, disitulah terjadi, anak-anak sahabat, bayangkara yang muda-muda itu ya, main pukul lah, ditendang, suruh jalan jongkok, itu memang terjadi. Oke, baik Pak. Nah, jangan dulu. Tunggu dulu, Pak. Sobat saya, Tadi kan mengatakan ini, ya singkat saya. Kenapa si Habib tadi, bahwa itu ikut rombongan? Kapolda sudah membuka HP. HP si Habib. Orang tuanya bilang, kemarin anak saya baik-baik saja. Ternyata apa, di dalam Habib itu dia, jam 3 malam dia ngajak tawuran itu, janjian sama si, Hafif yang ngajak. Bukan, si Aditya. Karena Aditya gak punya motor, dia pakai motornya si Habib itu, monjengin gitu loh. Ada HP-nya gitu. HP-nya siapa ini, Pak? HP-nya Habib. HP-nya Afif. Iya. Kenapa bisa ada di tangan polisi? Apakah ini penyitaan yang sah, sampai kemudian dibuka, dibongkar? Anda jangan kayak gitu dong caranya. Nah, ini pertanyaan kami, dari tim kuasa hukum. LBH ya, tolong ya. Anda, saya hargai Anda, pemimpinan rakyat. Tapi jangan memfitnah rakyat. Kami tanya. Orban itu, Pak, ya. Sekarang dibujuin oleh LBH ini, Pak. Dengan asumsi-asumsi bahwa polisi itu mengeroyak. Bisa atau tidak? Jadi ini ya, terjadinya adalah, terjadinya adalah memang penganiayaan oleh, apa, oleh polisi ya, dalam sampai terbik. Kepada para tegeng motor itu. Tetapi si Afif ini, betul-betul lompat ke sana. Bang Saur, silakan. Ya, Bapak Nisa dan Mas Aryo, saya hari ini, sengaja pakai ulos. Ulos dalam tradisi kami Batak ini, adalah suasana berduka. Makanya saya agak hati-hati. Jadi, melalui kesempatan ini, Mas Dwi dan keluarga, turut berduka cita, sedalamnya, bukan saja atas, almarhum Afi Maulana, tapi kepada kita semuanya. Oke, to the point Bang, silakan. Nah, oleh karena itu, saya kira begini, saya mulai dari konstruksi, ketika kita merdeka, Mas Aryo dan Mas Mbak Anisa, tujuan negara ini, adalah melindungi segenap rakyat Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oke. Mas Aryo dari sinilah dibawa konstruksi lembaga negara. salah satu lembaga negara untuk menjamin, perlindungan kepada mereka, diberilah kepolisian. Apa tugas daripada kepolisian? Tiga. Pertama, menjaga keamanan dan ketertiban. Kedua, menegakkan hukum, dan yang ketiga adalah pelayan masyarakat. Apakah tiga-tiga? Mas Dwi, melalui kesempatan ini, itu serang. Dari pernyataan Mas Dwi, mengatakan, pentungan motor, baju coklat yang dipakai saudara-saudara kepolisian, itu bukan uangnya Mas Dwi, bukan uangnya Kapolda, tetapi itu uangnya Mas Aryo, uangnya negara, uangnya rakyat, untuk diberikan kepada mereka. Yang ingin disampaikan, dan tidak pantas, kejahatan apapun, apalagi kalau kejahatannya sudah tahu, kemudian ditendang dengan motor, kemudian seperti pengakuan Mas Arianto, digebuki di kantor polisian, kejahatan apapun Mas Aryo, kejahatan apapun Mas Anissa, tidak ada undang-undang, untuk mereka melakukan kekerasan. Dan oleh karena itu, sebentar, sebentar, kau tadi ngomong kau diam, sebentar, kau tadi kalau ngomong kau diam, aku diam, artinya apa, ini harus melihat ada tawaran di sini, tawaran ini harus kita, jangan satu kerjanya, kau menjiwa dia tadi, saya kasih gitu loh, kalau ngelihat ini, lihat ini, kelewati itu, jadi harus melihat ini, jangan satu lihat dan siap saja, lihat upaya yang pengelitian kepolisian, di dalam penanganan tahun ini, mereka mencegat, gitu loh, Pak Pitra kalau tabahkan percuma, jangan juga seperti ini, maksudnya kita janganlah, merendahkan polisian Polda, Sumatera, kalau ngomong saya diam, paham, tapi saya intrupsi, kita disini kena intrupsi, wajib saya intrupsi, dengar saya selesaikan, kalau memang asal yang saya intrupsi, buat apa yang berdiri di sini, Mas Aryo, Bang Pitra sebentar, tadi dikatakan inilah, saya apresiasi Pak Polda, terus terang saja, jarang Pak Polda, Mas Dwi, kemudian, cuman problemnya Mas Dwi, ketika Anda mengatakan, dalam perkembangan penyidikan, Anda pertama mengatakan, itu melompat, dia mati, kemudian Anda tergun, ini sangat serius, dalam konteks penyidikan, nanti Pak Dwi akan menjawab, selesai pariwara, tetap bersama kami di intrupsi. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.